Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini, aku mau share gimana caranya trik simple untuk upload video di tiktok, tapi auto banyak yang check out. Ini tuh trik yang biasa aku lakuin, sebenernya dasar-dasar aja gitu ya, tapi lumayan berpengaruh ke traffic ya. Kita langsung aja mulai cara uploadnya gitu. Nah, jadi kebetulan biasanya aku itu upload produk, produknya itu misalnya yang beli satu gratis satu, atau misalkan beli empat, harganya murah Rp30.000. Rata-rata produk yang aku upload itu yang memang beli banyak gitu ya, beli banyak dengan harga murah. Nah, disini misalnya kayak beli satu, beli satu gratis tiga, kemudian ada beli satu gratis satu, kemudian ini Rp55.000, dapetnya banyak gitu kan. Nah, beberapa trik yang simple-simple yang memang bisa bikin komisi kita naik, atau komisi kita itu jebol gitu ya, lumayan berpengaruh lah ya menurut aku. Karena kenapa? Karena perjalanan upload-upload konten kayak gini, pasti udah banyak hal-hal yang dilalui, ya kan. Apalagi kalau misalkan peraturan terus berubah dari si TikTok, terus kita juga harus bener-bener kayak ngulik ya, ngulik tuh kayak semacam, apalagi nih harus dilakuin tipsnya, apalagi nih triknya, apalagi gitu. Nah, aku mau share gimana caranya, cara simple tapi bisa bikin banyak yang check out gitu. Nah, caranya kamu bikin dulu video, videonya yang pasti, yang pertama video original, terus yang kedua, videonya itu diusahain yang jelas ya, atau clear dan tidak buram. Jadi maksudnya itu, bentuk videonya itu enak dilihat ya guys, maksudnya kayak gak yang buram, kemudian gak yang videonya itu kurang pencahayaan dan lain-lain. Pokoknya lumayan bisa dilihat dan bisa, dan gak masuk pelanggaran. Karena kadang kalau yang video buram itu, suka masuk pelanggaran, kualitas video tidak bagus gitu. Nah, caranya silahkan upload aja langsung. Nah, video yang mau aku upload adalah video skincare, tunggu. Karena ini kebetulan, kebetulan aku, niche-nya gak cuma satu, jadi banyak banget video yang random-random disini. Nah, jadi aku mau upload video produknya dari Bio Aqua. Oke, nih, videonya udah ada. Nah, ini dia videonya. Nah, videonya kayak gini, dan ini tuh durasinya cuman pendek, 9 detik doang. Pertama, silahkan tulis caption yang menarik. Nah, captionnya itu aku usahain, caption yang menarik dan menjual. Beli banyak, harganya cuman 28 ribu. Karena memang kebetulan harganya tuh 28 ribu, tapi dapetnya banyak dari si Bio Aqua. Jadi, aku tulis captionnya kayak gini. Nah, kalau udah, ini langsung aja ditaruh disini. Nah, kalau misalkan kalian ngerasa udah captionnya udah cocok, udah bagus, silahkan pilih musiknya. Kalau bisa, musiknya itu yang lagi, apa namanya, apa lagi happening ya, atau lagi banyak yang FYP gitu. Tuh, kalau udah, tambahin tautannya. Masukin dulu aja si produknya. Nah, terus yang kedua nih, tipsnya. Ganti nama produknya. Supaya lebih bikin orang tertarik lagi. Beli disini, dapet banyak. Lihat, kayak gini. Ini suara video Anda akan dibisukan. Kita ubah suara lagi. Ya. Nah, oke. Si suara udah bisa sekarang. Si suaranya kita udah ganti ya tadi. Nah, masukinnya jangan satu etalase aja. Karena kenapa? Karena takutnya nih, sekarang kan seller kadang suka merubah-rubah harga ya. Merubah-rubah komisi. Nah, atau misalkan tiba-tiba si produknya habis. Nah, masukin si produknya itu, jangan satu keranjang kuning aja. Ya. Pokoknya minimal tuh tiga biasanya aku masukin. Karena kenapa? Yang pertama, meminimalisir terjadinya si seller merubah komisi. Yang kedua, kalau misalkan video kita lagi bagus nih FYP atau banyak yang beli. Itu takutnya kalau banyak yang beli barangnya kosong gitu kan. Nah, udah dua keranjang, satu keranjang lagi. Nah, kalau udah, disini udah ada tadi beberapa tips ya. Yang pertama, tulis captionnya yang oke. Terus yang kedua, tambah tautannya diganti kalimatnya supaya lebih menarik. Untuk si nama produknya, plus jangan nautin satu produk doang. Minimal tuh tiga produk. Supaya kalau misalkan video kamu FYP, tiba-tiba si supplier nurunin komisi kan masih ada supplier yang lain misalnya. Atau misalkan tiba-tiba barangnya kosong atau habis kan masih ada di keranjang yang lain ya. Itu tips penting banget. Kemudian caption disini juga jangan lupa. Mumpung beli banyak, dapet harga murci. Jangan lupa kasih tagar. Nah, kalau udah, kalau mau pakai sampul boleh, kalau misalkan enggak juga gak apa-apa. Nah, kalau misalkan udah, simpan dan langsung posting deh. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti munculnya itu. Nah, kayak gini. Tuh. Oke guys, jadi itu dia beberapa tips nih biar kalian tuh ada perubahan gitu ya cara upload atau cara bikin keranjang kuning di TikTok. Selamat mencoba dan semoga banyak yang check out plus semoga videonya juga bisa FYP. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel Youtube aku dan see you on my next video.